Salam sejahtera kita berdoa. Tolonglah Ya Roh Ilahi. Amin. Saya membaca dalam kitab Wahyu fasal 2 pada ayatnya yang ke-13a. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada naku. Saudara-saudara berada atau bergaul dengan orang jahat tetapi kita tidak menjadi jahat. Berada di lingkungan korupsi tetapi kita tidak ikut-ikutan melakukan korupsi. Menurut saya suatu hal yang patut diancungi jempol. Demikian pembacaan kita bersama mengibaratkan jemaat itu berada di tahta. Iblis tetapi mereka tidak luntur imannya. Mereka tetap percaya kepada Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Karena itu pembacaan kita memuji jemaat yang demikian. Saudara-saudara iman itu harus diuji. Dan kadangkala ujiannya adalah berada di lingkungan jahat. Berada di lingkungan korupsi tetapi kita tidak ikut-ikutan jahat, tidak ikut-ikutan korupsi, tidak ikut-ikutan melakukan tindakan yang tidak terpuji. Di sanalah iman kita sungguh patut diancungi jempol. Mari kita mempertahankan iman percaya kita di tengah godaan, di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita berdoa. Biarlah iman kami teruji dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah banyak godaan kami tetap percaya kepada Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Terpujilah engkau. Amin. Tuhan memberkati.